Intro Nah pemirsa, kita sekarang ada tanaman carnivore yang akan digunakan untuk dekorasi taman ini dari Madam Garden ya? Iya Dengan Dewi, halo mbak Halo mas Dini Nah tanamannya apa aja mbak? Di sini ada yang namanya kantong semar atau nepenthes kalau kita kenal Ini ada di daerah Kalimantan Ini daerah Sumatra Untuk membedakannya dia dari coraknya Sama bibir dari kantongnya Oke Ini terlihat kalau ini polos Yang ini ada seperti merah gitu ya Lalu di sini juga ada yang namanya Venus Flytrap Dia bentuknya seperti kerang Ini penicula namanya bedanya Perawatannya gampang Media yang digunakan mos, mos kering Ada yang kadang-kadang dikasih skam Atasnya dikasih kokupit juga Supaya dia mengikat air Karena harus lembab Harus lembab Ya jadi cocok sekali nih Cocok untuk disini Ya betul cocok sekali Nah pemirsa pagi ini kita lagi-lagi bersama dengan Mas Andi Dari Exotic Garden untuk berbagi ilmu kepada Anda Dan Anda bisa lihat di sini Tanaman-tanaman hutan ya Seperti lumut Bromelia Sama ada nanti akan ada beberapa anggrek dan epentes Tahapannya seperti apa saja Mas Bima Selain tentunya menerjemahkan keinginan Mas Andi Tahap awalnya sih saya memasang batu, batu lava rock Kenapa dipilih batu lava rock ini? Soalnya batu lava rock ini kapilaritas airnya sangat tinggi Dia itu menyerap air, mampu menyerap air Jadi bagus untuk tanaman mosnya sama tanaman lainnya Jadi kalau saya repensi air begini? Dia nyerap Iya gak? Iya bertahan agak lama Kayunya sendiri aku pakai santigi Sang tinggi dan rasa mala ini Kemudian ini Tanaman Bromelia Ini yang juga Cantik Berbagai warna Kayak gebra ya? Iya Ini blue sea red Tiger red Tiger red? Iya tiger red Pemiharaannya seperti apa? Ini hanya diletakkan atau memiliki tanam? Untuk Bromelia sendiri aku ikat saja Yang penting dia nanti kan ada mistingnya Ini sistemnya Jadi sistem hutan ini Untuk menjaga kelembapannya Misting rain dia Jadi dia otomatis Setiap beberapa jam akan nyala Seperti ini nih nyalanya Tuh manis Jadi taman dengan teknologi Dan kita lihat proses masih berlangsung Ini yang sedang asik nih mas Bima Sedang mengerjakan apa mas Bima? Saya lagi mengaplikasikan anggrek ya Dari mbak Nungki ya Oke Dan Anda bisa lihat disini Kita langsung lanjut Saya mau bersih-bersih juga Bantuin mas Andi Oke Mungkin mas Doni disana juga sudah menunggu saya Untuk melanjutkan pekerjaan yang lain Oke kita lihat ya pemirsa Anda bisa lihat sekarang di belakang kami Sudah terlihat dan tertata indah sekali Kolam desain dari mas Andi dan mas Doni Yang dikerjakan oleh para ahli Yaitu mas Didek Dan juga mas Bima Serta teman-teman Dari tim mereka Kita sekarang langsung Finishing yaitu Melepakan udang Dan juga beberapa ikat Sekarang kita lihat Anda bisa lihat bagaimana Exotic Garden bersama dengan The Project Kali ini Mereka berdua mendesain kolam ini dengan cantik Juga dibantu dengan mas Bima Dan mas Didek Mas Didek Mas Adi dan semuanya Kita akan lihat disini Bagaimana reaksi dari yang ini Wow Sangat indah sekali Terima kasih telah menonton 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 Untuk estetika ini juga sistem penyiraman otomatis, jadi ada aturannya kan untuk palo Dario. Cara perawatannya kayak gimana? Perawatannya cukup simpel sih, ini nggak terlalu rumit. Kan kita kan udah ada pengaturan ya untuk tanaman-tanamannya disiram secara otomatis. Paling dari sisi kebersihannya aja dibersihkan, berkala. Terima kasih banyak kepada Mbak Anies, Mas Ani, dan tim The Project TransTV. Sekarang kondisi kolam ikan saya semakin bagus dan semakin indah. Ada tanaman palo Dario, dan ada aquascape-nya. Saya sangat senang sekali karena sekarang kolam ikan saya menjadi semakin luas. Di kolam ikan saya juga ada tempat duduk untuk bersantai sore hari bersama anak saya. Jadi saya tidak takut kalau anak saya bermain di kolam ikan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Anies, Mas Ani, dan tim The Project TransTV. Terima kasih telah menonton!